Pemirsa kasus pemerkosaan yang dialami korban berinisial ZU terus bergulir. Kali ini Bitropa Poldario memanggil dua mantan penyidik dan pembantu penyidik di Polsek Tembusai Utara, yaitu Bribka JL dan Bribda RS, yang sempat mengucapkan kata-kata kasar kepada korban dan keluarga saat pertama kali membuat laporan. Setelah sebelumnya melakukan intimidasi terhadap korban pemerkosaan serta meminta korban untuk bernamai dengan pelaku pemerkosaan, kini kedua mantan penyidik Polsek Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Riau, menjalani pemeriksaan secara intensif di Poldario. Kedua anggota yaitu Bribka JL dan Bribda RS, diperiksa oleh Bitropa Poldario, karena diduga telah melakukan pelanggaran profesi saat menerima laporan dari korban pemerkosaan. Keduanya sempat mengucapkan kata-kata kasar kepada korban berinisial ZU hingga akhirnya kasus ini viral. Tadi bahwa Bitropa Poldario sudah menangani pelanggaran profesi dan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh anggota Polsek Tembusai Utara tersebut, atas perkataan yang semestinya, yang tidak semestinya disampaikan kepada korban atau kepada siapapun, dengan alasan tidak menghadiri panggilan. Selain memeriksa dua anggota polisi tersebut, Poldario juga masih memburu para pelaku pemerkosaan yang juga mengakibatkan baik korban meninggal dunia akibat dibanting pelaku yang berjumlah empat orang. Sedangkan untuk korban pemerkosaan dan keluarga, kini berada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center di bawah pengawasan Poldario. Selain itu, korban juga mendapat bimbingan konseling psikiater untuk memulihkan psikologis pasca kejadian tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One, mengabarkan.